Halo Halo teman-teman balik lagi di channel YouTube Anagung Dwiarsana disini kita lagi coba untuk bikin CCTV tapi dia nggak streaming cuman foto pada saat ada pergerakan atau foto pada saat kita request gitu ya komponen utamanya yang kita gunakan adalah ESP cam ESP 32 cam seperti ini ini harganya kalau nggak salah dibawah 100 ribuan nih kayak gini ya udah ada kameranya terus kalau mau pakai kamera yang white yang lensa white juga ada yang jual nih kayak gini Hai jadi tinggal diganti aja kameranya nah terus boxnya saya akan gunakan box plastik seperti ini yang sudah saya lubangin terus nanti ini saya copot dulu nanti kameranya kita masukkan ke casing kayak kayak gini akan keluar kayak gini nah gini dan dibawahnya itu ada sensor pir atau sensor ya dibilang bisa dibilang sensor gerak jadi kalau ada orang bergerak nanti dia akan memfoto nah ini sensor terlihatnya di bawah lubangnya udah kayak gitu codingnya sudah dibuat sudah di-upload juga ke sini Hai nah untuk mengirimkan foto nanti itu dia perlu ada akses internet nah berarti di sekitar kameranya harus ada internet wifi gitu ya sekarang saya rakit dulu nanti saya akan demokan gimana hasilnya nah ini kalau sudah dirangkai dia kayak gini yang di atas ini adalah kameranya yang di bawah ini adalah sensor pil kalau di dalam kelihatannya kayak gini disini saya juga solder rangkaian back converter step-down biar tegangan 12 volt dari adapter yang saya colok ke sini itu diturunkan tegangannya menjadi 5 volt untuk menyuplai SP cam dan juga sensor pirnya yang dimana sebenarnya di SP cam itu sudah ada step-down ke 3,3 volt dan untuk pirnya sensor geraknya itu juga sudah ada IC step-down ke 3,3 jadi sebenarnya tegangan kerjaan kerjanya semua 3,3 cuman saya pakai 5 volt aja gitu ini 3,3 voltnya terus kalau yang ini yang ini dia 3,3 voltnya regulatornya nah jadi seperti itu teman-teman ini kita rakit dulu terus kita nyalakan dan kita lihat hasilnya seperti apa nih udah kita colok terus kita taruh dimana nah ini dia contohnya ini kalau ada pergerakan teman-teman ya dia bakalan ngirim ke apa namanya ini ke HP ke aplikasi chatting telegram seperti ini tadi pas saya naruh saya bergerak itu dia langsung ngirimin foto gitu nah ini kita sedang berada di depan kameranya dan ini ada notifikasi yang artinya dia sudah berhasil memoto nah seperti ini saya lupa pakai baju ini dia ngirim foto saya di depan kamera jadi teman-teman karena kameranya ukurannya lumayan kecil jangan disalah gunakan ini kita coba agak menjauh ya ini kameranya kita agak menjauh apakah dia juga bisa mengirimkan nah ini tergantung sinyal internet teman-teman ya tadi saya request untuk slash start dia akan ngirim pesan seperti ini kita juga bisa request foto manual dengan kirim tulisan slash foto seperti ini maka dia akan mengirimkan foto terbaru walaupun tidak ada pergerakan nah ini sudah ada foto masuk yang tidak ada sayanya nah gitu mungkin rasanya ini sensor pirnya tidak terlalu sensitif ya karena saya tidak memasang lensa fresnel di depan sensor pirnya gitu maksudnya biar nggak terlalu sering dia ngirim fotonya lensanya itu bawaan dari pirnya maksudnya memang nah seperti ini ini saya sudah di depan kameranya tapi mungkin karena sinyal wifi yang agak jauh dan juga banyak faktor sebenarnya ya lensanya belum dipasang segala macem itu dia bisa bikin dia nggak ngirim cepat gitu karena di dalam di dalam alatnya sendiri itu codingnya lumayan cukup ribet ya nah ini kita tunggu coba apakah dia bisa mengirim foto lagi saya berada tepat di depan kameranya ini hasilnya gambarnya cukup jernih teman-teman ya ini kalau kita klik nah ini fotonya sudah masuk nah ini lensa fresnel yang saya maksud tadi ini harusnya diletakkan di sini biar dia bisa menyebar pendeteksiannya lebih sensitif lah tidak fokus ke depan gitu ya oke mungkin sekian dulu teman-teman proyek kita kali ini jangan digunakan aneh-aneh proyeknya ini teman-teman kita lagi main ding dong nih yang satu lagi main yang satu lagi tidur selamat memiliki selamat menikmati Terima kasih.